Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kementerian Agama Kabupaten Muko-Muko mendapat kuota haji tahun 2024 sebanyak 164 orang calon jemaah haji. Kemungkinan besar ada kuota tambahan, seluruh para calon jemaah haji yang bakal berangkat sudah dikonfirmasi untuk mempersiapkan diri. Pada tahun sebelumnya, kuota keberangkatan haji ke Tanah Suci Mekah dibatasi akibat dilanda virus corona atau COVID-19. Namun pada tahun 2023 dan tahun 2024 mendatang kuota calon jemaah haji kembali ke kuota normal, kemungkinan besar ada kuota tambahan. Kasih penyelenggaraan haji dan umroh kemenak Muko-Muko, Darmanto menyampaikan, Ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Muko-Muko akan dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2024 ini. Saat ini seluruh calon jemaah haji yang akan diberangkatkan sudah mempersiapkan diri baik mengenai kesehatan, termasuk kelengkapan administrasi berupa paspor dan lainnya. Lalu yang lalu telah terbit kuota haji 2024. Untuk Kabupaten Muko-Muko sendiri, kita mendapatkan kuota sama dengan tahun yang kemarin ya. Sebanyak 167 kuota reguler, kemudian ada kuota langsia sebanyak 7 orang. Dari 167 orang calon jemaah haji tahun ini, 7 orang diantaranya merupakan ramah alansia. Ia berharap para jemaah nantinya bisa berangkat seluruhnya untuk menjalankan rangkaian ibadah haji secara tuntas dan lancar. Rupi Hardaya, kontributor Muko-Muko melaporkan. Terima kasih telah menonton!